Goldilocks dan keluarga panda. Alkisah terdapat rumah mungil pada bagian yang paling indah di hutan. Di rumah itu tinggal gadis berambut pirang ikal bernama Goldilocks. Goldilocks sangat manis sehingga semua orang menyayanginya. Namun anak manis ini kadang-kadang juga bisa nakak. Satu, dua, tiga, ya ampun! Goldilocks tak sengaja menjatuhkan kue pie yang dibuat ibu untuknya. Goldilocks, kini kau harus menunggu lebih lama untuk sarapan karena ibu harus buatkan kue yang baru. Oh iya, jangan main keluar kebun dan jangan main ke hutan tanpa izin ibu. Jangan nakal ya. Goldilocks merasa sangat bosan menunggu sarapannya. Melangkah tenang menuju hutan. Aku ingin tahu sejauh mana aku mampu sebelum ada yang menyadarinya. Aku sudah jauh. Ketika ibunya sibuk di dapur, selangkah demi selangkah Goldilocks berjalan keluar kebun menuju hutan. Di tengah hutan itu terdapat rumah bambu mungil. Keluarga kecil panda yang manis tinggal di sana. Ada ayah panda bertubuh besar, ibu panda bertubuh sedang, dan anak panda yang mungil. Ibu panda selalu bangun paling pagi di antara lainnya, lalu menyiapkan bambu tumpuk rasa vanila untuk sarapan. Ayah panda terbangun ketika mencium bau harum dari arah dapur. Lalu ia membangunkan anaknya. Namun anak panda yang suka sekali tidur, sulit dibangunkan. Namun ia tak kuasa mencium bau harum di hidungnya, dan akhirnya terbangun. Keluarga panda berkumpul mengelilingi meja. Mereka mulai menyantap bambu tumpuk yang telah disiapkan sang ibu. Namun makanannya masih panas. Ibu, ayah, bagaimana kalau kita berjalan-jalan di hutan sambil menunggu makanannya dingin? Kita bisa mengumpulkan bambu lebih banyak untuk persiapan makan malam. Keluarga panda meninggalkan makanan mereka di atas meja, lalu pergi mengumpulkan bambu. Sementara itu, kupu-kupu warna-warni berterbangan di sekeliling Goldilocks yang berlari ke sana kemari di hutan. Hutan ini indah sekali. Lihat kupu-kupu itu. Goldilocks masuk semakin dalam ke tengah hutan. Kalah mengikuti seekor kupu-kupu. Hingga akhirnya tersesat di tengah pepohonan raksasa. Seiring waktu berlalu, ia merasa lelah dan sangat lapar. Hampir saja ia menangis. Tapi tiba-tiba, ia melihat ada rumah bambu mungil tak jauh di depan. Ia mendekati rumah itu dengan gembira dan mengintip melalui jendela. Ia melihat tiga mangkuk makanan di dalam. Dengan semangat, ia menuju arah pintu dan mengetuknya tiga kali. Pintunya tak terkunci dan terbuka saat ia ketuk. Goldilocks merasa sangat lapar. Permisi, apa ada orang di dalam? Terlihat masakan bambu tumbuk dalam sebuah mangkuk besar, sebuah mangkuk sedang, dan sebuah mangkuk kecil. Karena ia sangat lapar, ia ingin memakan bambu tumbuk di mangkuk yang besar. Tapi ketika ia ingin mencicipinya dan memasukkannya dalam mulut, mulutnya terasa terbakar. Oh, ah, 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 ah. Makanan ini masih panas. Lalu ia mencicipi makanan yang ada di mangkuk sedang. Kalau yang ini terlalu dingin, tidak enak. Lalu ia menyendok makanan dari mangkuk yang paling kecil. Hmm, enak. Makanan ini tidak terlalu panas atau dingin. Pas untukku. Goldilocks memakan habis masakan di mangkuk terkecil. Ia berniat beristirahat di tempat duduk dekat perapian. Di sini ia juga melihat tiga tempat duduk berbeda. Ia mencoba kursi kayu yang besar dahulu. Hmm, hmm, ah, kursi ini keras sekali. Juga panas, karena posisinya paling dekat perapian. Lalu ia duduk di sofa ukuran sedang berwarna pink. Ah, sofa ini terlalu empuk. Kali ini Goldilocks duduk di sofa merah mungil di sampingnya. Ah, sofa ini nyaman sekali. Namun seketika, sofa mungil itu rusak berkeping-keping. Ya ampun. Mungkin sebaiknya aku berbaring di tempat tidur sebentar. Goldilocks memasuki kamar tidur di sana. Ada tiga buah tempat tidur. Satu besar, satu sedang, dan satu kecil. Goldilocks mulai berbaring di kasur terbesar. Kasurnya terlalu keras, dan bantalnya besar sekali. Lalu ia melompat ke kasur ukuran sedang, namun kasurnya terlalu empuk. Lalu ia melompat ke kasur terkecil. Ah, kasur ini pas sekali. Mari tidur nyenyak. Goldilocks tertidur di kasur terkecil. Keluarga panda yang tak menyadari waktu cepat berlalu saat mengumpulkan bambu akhirnya pulang. Begitu sampai, semuanya ingin segera duduk menikmati sarapan. Namun kejutan menanti mereka di meja makan. Haa, seseorang telah mencicipi bambu tumbuhku. Seseorang telah mencicipi bambu tumbuhku juga. Bambu tumbuhku! Hahaha, habis! Hahaha. Keluarga panda segera berkeliling memeriksa. Tempat duduk dekat perapian menarik perhatian mereka. Hmm. Hah? Seseorang sudah duduk di kursi kesayanganku. Seseorang juga sudah duduk di sofaku juga. Ada yang duduk di sofaku juga. Dan merusakannya. Hahaha. Keluarga panda menuju kamar tidur dengan penasaran. Seseorang sudah tidur di kasurku dan menjatuhkan bantalku ke lantai. Seseorang telah melompat di atas kasurku. Ibu, ayah, hahaha. Ada yang tidur di kasurku sekarang. Hahaha. Ibu dan ayah panda memang melihat seseorang tidur di kasur putranya. Ketika ayah panda menarik selimutnya, Goldilocks langsung terbangun. Ketika melihat tiga ekor panda besar di depannya, ia merasa ketakutan. Siapa kau? Mengapa tidur di kasurku? Anu, maafkan aku sudah masuk tanpa izin. Aku tersesat di hutan lalu masuk dan makan. Kemudian aku tertidur. Mohon jangan marah padaku. Tak baik masuk tanpa izin ke rumah orang lain, nak. Lagi pula keluargamu pasti sudah khawatir. Ayo kami antar kau pulang. Keluarga panda sangat hafal setiap jalan di hutan. Jadi mereka menemukan rumah Goldilocks dengan mudah. Ibu! Putriku sayang, kami telah mencarimu kemana-mana. Kami sangat khawatir. Aku berjanji tak akan meninggalkan kebun tanpa izin. Orang tua Goldilocks berterima kasih pada keluarga panda karena sudah mengantar putri mereka pulang. Sejak saat itu, Goldilocks dan anak panda menjadi sahabat. Kini Goldilocks selalu memohon izin ibunya jika ingin berkunjung ke rumah keluarga panda. Itu sering dilakukannya. Sejak itu, dia tak pernah tersesat lagi karena sahabatnya si anak panda selalu bersamanya. Pada suatu musim panas yang indah, Goldilocks memiliki ide. Dikarenakan dia tidak pernah suka membaca buku dengan cara membangun buku menara tinggi di dalam rumah. Menumpuknya satu persatu. Dia mulai melompati menara tersebut dan mulai bersenang-senang. Melihat kejadian ini, ibunya segera memperingati Goldilocks. Buku untuk dibaca, Goldilocks, bukan untuk mainan kau bisa merusaknya. Eh, tapi buku terlalu membosankan. Aku lebih baik menjadikannya mainan. Saat itu, Goldilocks memperhatikan buku lain yang hampir saja terjatuh. Hmm, dari mana datangnya buku ini? Ketika Goldilocks mencoba untuk menyentuh buku itu, tiba-tiba buku itu memiliki sayap dan terbang menuju ke arah hutan. Goldilocks sangat penasaran hingga ia mengikuti buku itu. Hei, buku terbang! Mau kemana kau? Tunggu! Eh, kemana sih perginya? Di kedalaman hutan, di tempat Goldilocks berlari, terdapat sebuah pondok berwarna putih. Sebuah keluarga kambing yang manis menempati pondok itu. Dan pondok itu dipenuhi dengan buku-buku. Bahkan para tetangga hewan lainnya datang dan meminjam buku-buku tersebut. Ayah kambing tidak dapat tidur sebelum menyelesaikan buku tentang pertukangan. Sementara buku masakan selalu ada bersama ibu. Dan bayi kambing sangat menyukai buku tentang kisah peri yang penuh warna-warni. Itu sangat hebat. Sekarang aku dapat membuat kursi goyangku sendiri. Hmm, jadi ternyata memasak sup semanggi hanya butuh 8 menit saja. Namun hari itu, bayi kambing benar-benar sedang sedih karena dia tidak mendapatkan buku favoritnya. Aku tidak dapat menemukan bukuku dimanapun. Aku ingin buku bersayapku. Mungkin bukumu sedang berjalan-jalan di hutan sebentar, kambing kecilku sayang. Keluarga kambing mulai mencari jejak buku bersayap yang hilang di dalam hutan. Saat itu, Goldilocks sangat khawatir karena dia tersesat di dalam hutan. Sekarang bagaimana caranya aku pulang? Aku juga tidak menemukan buku itu. Kemudian buku bersayap itu muncul tepat di belakangnya. Tepat ketika Goldilocks sedang menangkapnya. Buku itu terbang menuju pondok keluarga kambing. Goldilocks datang dengan berlari ke arah pintu pondok itu. Pintu terbuka pelan-pelan. Halo, apa ada orang di rumah? Goldilocks melihat ratusan buku tipis dan tebal, berwarna pink dan kuning. Ia mulai mencari di sekeliling di mana buku bersayap itu bersembunyi. Hmm, ini buku tebal tentang pertukangan. Pasti sangat membosankan. Goldilocks menemukan buku lain di setiap sudut rumah itu. Tapi tak ada satupun yang membuatnya tertarik selain buku yang bersayap. Hmm, resep untuk memasak. Resep-resep sayur sangat tidak cocok untukku. Tidak dapat menemukan buku yang dia cari itu, Goldilocks akhirnya kelelahan. Ketika ia mengantuk di pojokan, lalu tertidur, buku bersayap itu berada di bawah kepalanya seperti bantal. Keluarga kambing yang tak bisa menemukan buku si bayi kambing langsung kembali ke pondok mereka. Tapi ketika mereka memasuki pondok itu, mereka melihat bahwa semua buku berserakan. Hmm, seseorang telah membuang buku pertukanganku di dalam tungku api. Ada yang telah membuang bukuku ke dalam panci. Ada yang telah menemukan buku sayapku. Bukan hanya menemukan, ia membuatnya menjadi bantal dan tertidur di atasnya. Ketika si bayi kambing menangis, ibu dan ayah kambing segera mendatanginya. Mereka sangat terkejut melihat Goldilocks yang tengah tertidur di pojokan. Siapa dia? Kenapa dia mengacak-ngacak buku kita? Lihat, alamannya jadi rusak. Goldilocks terbangun ketika ia mendengar suara bayi kambing menangis. Kalian, aku Goldilocks. Maaf. Tenang anak kecil, kami tidak akan menyakitimu. Aku hanya mencari buku bersayap ini. Maaf, telah masuk tanpa izin. Buku yang ada di tanganmu adalah bukuku. Aku tidak akan memberikan pada siapapun. Hmm, tapi aku baru sekali ini ingin sekali membaca buku. Bayi kambing itu sangat keras kepala. Ia sangat terkejut ketika ia melihat seseorang sepertinya yang melihat buku misterius yang bersayap. Hmm, tidak ada satu anak pun yang pernah melihat buku terbang ini sebelumnya. Sepertinya buku ini telah memilihmu. Kau boleh mengambilnya? Ah, anggap saja buku ini hadiah dariku untukmu. Hihihi. Goldilocks sangat bahagia sekali. Ia langsung mulai membaca halaman pertama dari buku bersayap itu. Seketika itu, semua buku di rumah itu berterbangan dan kembali ke posisi semula. Apa semua buku di rumah ini punya sihir juga? Hihihi. Buku tidak punya sihir, Goldilocks. Tapi itu hanya imajinasi kita berkat buku-buku itu. Buku adalah sebuah kajaiban. Hari semakin malam, Goldilocks. Mari kami antar pulang. Ibumu pasti khawatir dengan keadaanmu. Tapi kami belum baca semua bukunya. Tidak ada yang dapat membaca semua buku dalam satu hari. Mulai sekarang kau boleh datang ke sini untuk membaca buku kapanpun kau mau. Keluarga kambing mengantar Goldilocks ke kebun rumah mereka dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Goldilocks berlari melewati ibunya dan langsung berbaring di lantai dan segera memulai membaca buku misteriusnya. Goldilocks, kemana saja kau seharian ini, nak? Aku sibuk mengejar buku terbang, mama. Hihihi. Apa buku itu bisa terbang? Ya, tidak sesungguhnya terbang, tapi itu bisa terjadi dalam imajinasi kita. Sejak hari itu, si anak kambing dan Goldilocks menjadi sahabat. Terkadang mereka saling bertukar buku bacaan. Dan terkadang mereka bertemu untuk membaca buku bersama dan berimajinasi. Kedua sahabat ini menyadari bahwa misteri dari buku dapat ditemukan dalam imajinasi. Dan suatu hari nanti, impian kita dari buku-buku akan menjadi nyata.